Pada soal ini, kita diminta menentukan luas dari sebuah segitiga ABC, di mana diketahui titik-titik sudut dari si segitiga itu dalam bentuk koordinat. Caranya seperti menghitung luas segitiga biasa nanti, tapi pertama kita harus gambarkan dulu titik-titiknya ada di mana, dan kita butuh bantuan dari bidang Cartesius. Jadi langkah pertama, kita gambarkan dulu bidang Cartesius seperti ini, lalu kita masukkan titik-titik sudutnya, minus 5,1, berarti ada di sini. Ini adalah titik A, 3, minus 5, berarti ada di sini ya, titik B, titik C-nya 2,2, berarti ada di sini, ini titik C. Setelah itu kita tarik garis untuk membentuk segitiga. Nah, kalau kita tarik, dia akan membentuk segitiga seperti ini. Untuk menentukan luasnya, berarti kita perlu tahu dulu sisi-sisinya. Nah, untuk mencari sisi-sisinya, kita bisa pakai bantuan dari koordinat ini, di mana kalau kita lihat, pertama sisi AC, kita bisa cari menggunakan bantuan segitiga siku-siku di sini. Kita lihat ya, jarak Y-nya adalah 2 dikurang 1, maka di sini adalah 1, dan jarak X-nya adalah dari minus 5 ke 2. 2 dikurang minus 5, berarti jaraknya adalah 7. Maka AC adalah pitagoras dari 1 dan 7, kalau kita hitung menjadi akar 50. Selanjutnya bisa kita cari juga si CB ini, pakai cara yang sama, yaitu kita bentuk segitiga siku-siku di luarnya, di sampingnya. Nah, kalau kita lihat jaraknya, jarak X-nya adalah 3 dikurang 2, maka di sini 1, dan jarak Y-nya adalah dari 2 ke minus 5, berarti 2 dikurang minus 5 juga. Maka di sini juga 7. sehingga panjang BC juga sama, kita goras dari 1 dan 7. Hasilnya adalah akar 50. Nah, terakhir untuk cari panjang AB, sama juga caranya, selisih Y-nya adalah berarti dari si minus 5 ke 1, berarti 6 ya. Nah, untuk sumbu X-nya, selisih dari titik B ini ada di 3, dan A-nya minus 5, berarti 3 dikurang minus 5, adalah 8. sehingga panjang AB adalah kita goras dari 6 dan 8. Berarti akar 36 tambah 64. Akar 100 sama dengan 10. Maka bisa kita tuliskan, panjang si AC ini adalah akar 50, panjang CB ini adalah akar 50, dan panjang AB adalah 10. Nah, kalau kita lihat, akar 50, akar 50, berarti segitiga ini adalah segitiga sama kaki ya. Kita masukkan rumus luas segitiga. Setengah dikali alas dikali tinggi. Alasnya kita udah punya 10, sekarang kita perlu cari tingginya. Tingginya berarti ini kan sama kaki ya, kita bagi 2 aja langsung untuk mencari tingginya. Kalau totalnya 10, berarti dikiri 5, di kanan 5. Kita anggap titik di sini adalah titik X, berarti kita harus cari panjang CX. Panjang CX adalah kita goras dari akar 50 dan 5. Kalau kita hitung, menjadi akar 50 kurang 25. Akar 25, yaitu 5. Maka, panjang si CX atau tinggi dari segitiganya adalah 5. Sini tinggal kita masukkan. Luasnya berarti setengah dikali alasnya 10, dikali tingginya 5. 10 bagi 2, 5. Maka jawabannya adalah 25 satuan. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. selamat menikmati